Presenter dan komedian Tukul Arwana diduga menggelontorkan jumlah dana yang fantastis hingga miliaran rupiah demi pengobatan setelah dia mengalami pendarahan otak. Ketika ditanya mengenai hal ini, manajer Tukul, Rizky Kimon tak bisa menjawab pasti. Sejauh ini, pihak keluarga masih bisa memenuhinya. Hehehe ya kita enggak bisa ngomong berapa biaya dan lain-lain. Yang pasti masih bisa tercover dari keluarga, ujar Kimon di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kimon tak menampik bahwa biaya pengobatan Tukul memang mahal. Setelah dirawat intensif di rumah sakit, Tukul juga disediakan perawat pribadi setelah pulang ke rumah. Tetapi, Kimon menyangkal bahwa mahalnya biaya perawatan selama sebulan terakhir ini membuat sang artis terpaksa menjual asetnya. Kalau biaya sih pasti mahal tapi kalau sampai menjual apa sih enggak. Keluarga masih bisa mengkofer sampai sembuh, kata Kimon. Insya Allah kita ada rezekinya. Enggak sampai jual-jual aset beliau bisa sembuh. Lanjutnya, seperti diberitakan sebelumnya, Tukul dirawat di RS Pusat Otak Nasional Pond Cawang, Jakarta Timur sejak tanggal 23 September. Sang presenter mengalami hipertensi hingga menyebabkan pecah pembuluh darah di otak. Tim medis kemudian memutuskan untuk segera melakukan operasi. Usai menjalani perawatan intensif, Tukul diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada tanggal 16 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton!